Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali kita berjumpa Dalam nuansa pencerahan hati Kali ini Kita akan mengetengahkan terkait dengan Kenapa Kita Kurang yakin Atau seolah tidak yakin Akan Janji Allah Subhanahu wa ta'ala Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Sabda-sabda Rasulullah Nabi Besar kita Muhammad Salallahu alaihi wassalam Penyebab utamanya adalah Diri kita masih mengalami konflik pada diri kita sendiri Artinya Belum sepenuhnya Diri kita total merasa La hawla Wa la kuwata Illa billahil alihi al-abin Dengan kata lain Kita harus nantiasa menyadari Kita Tidak ada berdaya Diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada upaya Kekuatan Melainkan Diberi kemampuan untuk berupaya Memiliki kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hakikatnya kita Nol Jadikan Melembaga Hal ini pada diri kita Dan Kalau sudah demikian Maka akan hilang Kedirian kita Keakuan kita Ego kita Keakuan Kedirian Ego Ini yang membuat Konflik batin Pada diri sendiri Sehingga Keyakinan yang sesungguhnya Akan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak kita imani Yang sesungguhnya Saat Allah Berfirman Pasti benar Sebagai contoh Saat Allah berfirman Bahwasannya La'in syakirtum La'azidannakum Wa la'in kafartum Inna'azabi La'shadid Dan jikalau kau Pandai bersyukur Ditambah Niamat Allah Namun Jikalau kufur Ingkar Azab Allah Sangat pedih Saat Bersyukur Niamat ditambah Yang perlu kita renungkan Saat kufur Kufur adalah Wujudukazambun Merasa diri kita ada Berdaya Inginnya Seperti ini Seperti itu Sehingga Tanpa disadari Ini dosa Merupakan bentuk Satu kufuran Akibatnya Azab Bila syadid Azab Yang pedih Menjelma Menjadi Sebuah Ketidaknyamanan Konflik Batin Kalau Allah Berfirman Bahwa Inna Allah Yuhibbul Muhsinin Allah Cinta Suka Kepada orang-orang Berbuat Kebaikan Laksanakan Saja Kebaikan Semata Karena Allah Allah Akan Mendatangkan Cinta Kasih Sayangnya Dan Siapa yang Bertakwa Kepada Allah Maka Akan Diberikan Jalan Keluar Dari Aneka Segala Urusannya Diberi Jalan Keluar Bukan Hanya Itu Diberi Rezeki Dari Jalan Yang Tak Diduga Duga Mantap Dia Tetap Menyerahkan Segala Sesuatunya Womayyatawakal Alallah Bahwa Hasbun Siapa yang Sudah Berserah Diri Pada Allah Dicukupkan Segala Kebutuhannya Kalau Betul Betul Menghilangkan Keakuannya Kedirianya Egonya Dengan Jiwalah Hawlawalaku Wataillabillah Tiada dahia Dan upaya Melainkan Dengan izin Allah Maka Akan Semakin Kokoh Keimanan Keyakinannya Pada Allah Subhanahu Wata'ala Sahabat Sahabat Saudara 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 Begitupun Kahitannya Dengan Sabda Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Karena Yang disabdakan Rasulullah Wama Yandiku Anil Hawa In Hua Illa Wahyu Yuhah Apa yang Disampaikan Rasulullah Bukan Berdasarkan Hawa Nafsu Tapi Atas Bimbingan Wahyu Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Demikian Agar Tidak Terjadi Konflik Batin Pada Diri Kita Sendiri Ketahuilah Maksimalkan Saja Ihtiar Sempurnakan Tawakal Kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Sadari Ihtiar Memang Diperintahkan Sadari Bisakah Kita Berikhtiar Kalau Tidak Dikendaki Oleh Allah Bisakah Kita Melakukan Sesuatu Kalau Tidak Lagi Diberikan Niamat Hidup Dan Kehidupan Pada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Tangguhkan Mantapkan Keimanan Kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Betul-betul Bersemayam Pada Kolbu Kita Innal Ladhina Kalu Rabbun Allah Sembunya Orang-orang Yang mengatakan Rabbun Allah Tuhan Kami Allah Summa Sdagamu Kemudian Dia Istiqomah Lapang Sempit Sehat Sakit Jaya Paidat Dalam Kondisi Apapun Mantap Tidak Bergeming Keyakinannya Sehingga Tidak Ada Konflik Pada Batin Nihanya Total Iyakan A'buduwa Iyakan Nasta'in Hanya Kepadanya Kita Menyembah Kepadanya Mohon Pertolongan Total Kesaksian Kita La Ilaha Ilallah Tidak Tuhan Selain Allah Maka Kalau Summa Saka Mu Istiqomah Maka Tatan Zalu Alehim Mal Mala'ika Allah Takhaf Wala Tahzanu Turun Malaikat Malaikat Allah Dalam Artian Menghujam Kuat Keyakinan Kita Pada Allah Jangan Takut Jangan Bersedih Wabishirubil Jannah Beri Berita Gembira Surga Tempatnya Alatikun Tuntu Adun Sebagaimana Yang telah Dijanjikan Kepadamu Surga Dunia Kelapangan Di hati Bersumber Dari Ketangguhan Keyakinan Yang mendapatkan Nur Jahaya Ilahi Jahaya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Jahaya Al-Quran Al-Karim Yang kesemuanya Jahaya Allah Dengan Penuh Rahmat Berkah Ridhonya Ini yang Harus Nantiasa Kita Istiqomah Di Jalannya Lillah Karna Allah Billah Dengan Allah Villah Di Jalan Allah Mahallah Bersama Allah Semoga Dengannya Kita Menjadi Hamba Yang Selalu Dalam Bingkai Rahmat Berkah Kewerido An Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh